Buya Yahya menjawab Baik Alhamdulillah kita bergabung setiap penelpon Buya Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik silahkan salawannya terlebih dahulu Allahumma salli ala muhammad wa ala alaih salli ala wa maulana muhammad Dengan Bapak siapa dari mana? Dhani dari Rumajang Baik silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Saya mau bertanya Bagaimana nasib Bagaimana nasib anak hasil zina itu di akhirat nanti Apakah anak hasil zina itu bisa menolong orang tuanya Sedangkan Orang tuanya masuk neraka dan anak tersebut masuk turga Terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mengatakan anak zina tidak masuk surga sampai tujuh turunan Itu bohong dus tak atas nama Nabi Cuman sayang sering diperdengarkan Falsu gak boleh Hasil zina anak hasil zina seanak tidak mengetik Yulatuh alal fitrati Bersih dia Suci seperti yang lainnya Bisa menjadi wali dan menjadi kasih Allah Yang salah adalah ibundanya Dan dia tidak ada bapak Karena anda akan Jangan biasakan menyatakan bapaknya Sementara tidak ada pernikahan Setelah tidak ada pernikahan Tidak ada Tidak ada bapak Ada pun masalah dia Akankah dia bisa menolong ibundanya Suatu ketika nanti Ibundanya bisa saja Setelah melahirkan Lalu tobat Menyesal Lalu mendidik anaknya Jangan sampai seperti ibunya Dididik dengan benar Sampai menjadi hobi Bisa bisa menolong Ibunya gak masuk neraka Kalau tobat Maka kami seru kepada siapapun Yang pernah kepleset dalam zina Jangan menunda tobat Saat ini sudah waktunya tobat Jangan nunda Keburu mati belum tobat Na'udzubillah Nah anaknya tanti Anaknya anak zina ini Makanya dengan tobatnya orang tua Ini termasuk menutup aib Kalau sudah menutup aib Membesarkan semangat anak Tidak menjatuhkan mental Merusak mentalnya Psikologi anak Kalau seorang anak Mengetahui ibunya berzina Na'udzubillah Bisa saja dia putus asa Oh ibuku berzina Ngapain saya tahan-tahan juga Sehingga sampai menjadi Semacam kepercayaan Kalau ibunya pernah berzina Anaknya jadi berzina Padahal tidak semacam itu Akan tapi Secara psikologi mungkin Kenapa Seorang anak Di saat dihadapan kepada syahwat Dia ingin menahan syahwat Mau melakukan zina Biarpun orang tidak takut kepada Allah Kadang masih takut dengan ibunya dan bapaknya Tapi kenapa dia Dia ingat ibunya juga begitu Ah ngapain saya tahan-tahan Maka bisa menjadi sebab Anak mudah melakukan zina Maka Biarpun tidak 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 begitu Rumusnya Bukan setiap ibu berzina Anaknya jadi berzina Oh tidak Ibunya berzina Anaknya bisa jadi kekasih Allah Akan tapi Di saat perzinaan ibu dan bapaknya Diketahui oleh seorang anak Maka seorang anak pun menjadi Tleder Bisa jadi dia tidak waspada Maka akan mudah kepleset dalam zina Sehingga seolah-olah Bapaknya zina Ibunya zina Anaknya jadi berzina Maka Indahnya tetap ditutup Kalau ada seorang ibu Seorang wanita Mempunyai anak Tanpa Na'udzubillah Hasil zina Segera tobat Kepada Allah Dan tutup Ib tersebut Dan didik anak dengan benar Maka Seperti yang ditanyakan tadi Sang anak Bisa menolong Ibundanya Lalu bapak yang mengambil ibundanya Apakah bisa? Kalau dia juga menyesal Tobat Kemudian diam-diam Membantu Tapi tidak terang-terangan Karena tidak akan sambung nasab Kalau terang-terangan Menyambungkan kisah perzinaan lagi Misalnya Ya sudah lah Tiba-tiba di buat Karena itu adalah hasil Dari kerjaan saya Anak laki-laki itu Hasil kerjaan saya Dia anak zina saya Kemudian saya Saya tobat Karena saya tidak ingin juga Dia rusak Tiba-tiba dia mengirim biaya Lewat suatu orang Duit dari dia Dari duit yang halal Saya nyesel Saya tobat Biarpun dia bukan anak saya Saya akan biayai Tapi saya tidak akan Pengen diketahui oleh dia Oh bisa saja dia Mendapatkan pahala Karena nolong orang Seperti itu Intinya mari semuanya kita tobat Takut kepada Allah Pintu halal mudah dibuka Kenapa harus melakukan yang haram? Pintu halal mudah Mudah dibuka Pintu halal Jangan melakukan yang haram Zina adalah hina Allah alam bismillah